Kenapa sih pria melakukan masturbasi? Apa sih beda kenikmatan masturbasi dengan misalnya berhubungan dengan pasangan? Ini kan juga menjadi menarik buat pria. Misteri juga gitu. Jadi gini kan Cecep. Saya sering utarakan di setiap talk show kita. Man is a sexual man. Pria itu mahluk seksual. Pada intinya pria itu suka dengan yang namanya hubungan seksual atau aktivitas seksual. Masturbasi kan bukan hubungan seksual. Masturbasi adalah aktivitas seksual. Itu harus kita tahu dulu. Jadi man is a sexual man. Entahkah hubungan atau aktivitas seksual dia selalu berminat. Karena apa? Pria itu punya dorongan seksual. Pria itu adalah mahluk yang sangat-sangat terbuka dan tidak bisa istilahnya menahan. Makanya dibilang seksual, mahluk seksual. Sehingga Kang Cecep pada beb, ya mungkin hampir semuanya kali ya pada pria-pria itu melampiaskan dorongan seksualnya itu dengan masturbasi. Walaupun kenikmatan dengan yang namanya hubungan seksual jelas beda. Buat para pembaca tribun dan wartakota, saya mau beritahu. Para pria yang suka bermasturbasi atau onani, nanti pada saat dia berumah tangga, dia pasti akan jatuh dalam kondisi yang namanya ejakulasi dini. Secara organ, secara organ reproduksi, tidak masalah. Tidak masalah, Kang. Tidak masalah, Mbak Ari. Artinya tidak ada gangguan, tidak ada kecacatan. Tetapi, fantasi seksual yang ada pada dia itu akan sulit untuk ditahan atau dikontrol. Fantasi seksual yang ada pada si pria yang suka bermasturbasi pasti akan sulit untuk dikontrol sehingga akan mengakibatkan ejakulasi dini. Dan itu kejadian angkanya 80% ke atas, Kang Cecep. Mangkanya, saya sering bicara, kalau pria-pria yang suka bermasturbasi, hati-hati, siap-siap nih, ejakulasi dini menanti. Demikian, Kang. Pembaca Warta Kota dan Tribuners kan ini pengetahuan yang sangat bagus dan sangat baik buat kaum pria. Ternyata kan masturbasi itu bisa dikatakan aktivitas seksual, tapi bukan. Nah, kenikmatan juga mungkin jauh berbeda ya, dok ya. Yes. Dan itu ada dampaknya juga, terutama dalam berhubungan dengan pasangan nanti, dan istri hatinya bisa mengalami koresi dini. Nah, ini juga mungkin bisa jadi bahan perenungan buat pasangan ya, Bari ya, sama kaum Hawa juga, supaya kebiasaan suaminya berpantasi itu jangan terlalu berlebihan juga, mendingan dimanfaatkan sama istri. Itu ya, dok ya? Iya, jadi, tapi jangan salah, Kang Cecep, ternyata dalam survei, artinya dalam survei terhadap pasangan dalam satu beberapa rumah tangga-rumah tangga, ternyata kasus-kasus masturbasi setelah berumah tangga pun banyak. Ya, artinya, ternyata pada waktu dia menghadapi the real woman, artinya wanita yang sesungguhnya, ternyata dia tidak bisa mempertahankan ereksi. Nah, makanya, para pria yang suka bermasturbasi akan diikuti biasanya nanti ereksi yang sudah mulai akan turun. Even itu, atau bahkan itu pada usia yang masih sangat muda. Ya, usia 30 tahunan. Jadi, makanya, ternyata dampak dari masturbasi itu lebih banyak saya melihat dampak yang tidak menyenangkan buat si pria dibandingkan dampak yang menyenangkan untuk dalam kehidupan pernikahan atau kehidupan seksual dia bersama istrinya. Demikian, Kang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!